sepanjang mobil karena pada saat itu bunda tuh belinya bener-bener masih orok dan diadopsi dari orang yang memang karena udah gak mungkin bisa sayang udah kayak anak gue anak manusia iya dan gak bisa diurus lagi sama dia jadi kata bunda yaudah sini saya yang ngurus gitu udah biar bunda yang ngurus deh ya Allah gue sayang banget sama anak gue itu kalau bisa gue bawa ke jaman gue bawa si Ciko itu jatuh ya Allah jadi ini bunda marah-marah sama Ciko ya masuk Ciko masuk marahnya dimana bunda masuk dan di tau ya mama kau bicara di tetangga semua bertawa aku ngomel-ngomel ya gara-gara kau cuma satu doang ya mana bapakmu gak ada ya ya dia ngomel udah kalau marah sama Ciko bener beneran marah masuk masuk kau masuk dengan kerincin-kerincinnya itu ya Allah ya Tuhan terus kalau nonton bunda nonton dia sebelahnya bunda beneran kayak Ciko itu kayak nonton bener ya bener-bener kayak nonton ya Allah ya Allah anak gue anak gue anak gue terus kalau bunda udah bangun nih eh Ciko udah bangun bunda belum bangun ya kan terus Ciko pasti nungguin bundanya dulu dia nungguin bundanya dulu jadi kalau bundanya baru bergerak dia pun baru bergerak nanti kalau bunda lagi mau bergerak jalan tapi gue di batin-batin itu ya iya emang Ciko itu ya Ciko itu udah kayak anak-anak udah bener-bener gue yang lahirin iya dia juga inget bener gue lahirin oh oh apa bunda-bunda kan anak-anak-anak-anak yang bergerak ngomong gitu bunda Ciko jatuh mana ambil-ambil satu-satu itu satu-satu semua tau itu kucingnya bunda anaknya bunda lasak bener Ciko ini ya pakai calon lompat-lompat kau hmm sekarang kau ilang kau kan tadi mana kau umum terus ada anak-anak kan kalau sore di rusun pada main di bawah gitu hmmmm terus ee... inget bener-inget bunda inget bener dia WT malam-malam ya malam pulang-malam pulang ke swoting ya kok lama bener dan si Olga pulang ya terus bunda kebawah dong kedengeran dari jauh ucok-ucok engek-ngek-engeng-engin anak gue udah dateng kedua-duanya dari mandir itta soting lu ya Olga ya nanti begini iya lu, lu juga ini, lu manggil lu apa sih, bukan Ruben oh, dia manggil dia, aku Cep, dia manggil dia Can lu sih Can, lu sih Cep, ini Can, apaan sih lu gini ya, bising dari mana Mak, dari mana Bunda, makan, yuk ke atas Bunda yaudah, kalau Ruben pulang itu langsung, Bunda masuk, ayo kesini 12 bulan, itu bukan waktu yang, bukan waktu yang singkat untuk Bunda selama itu masih Indonesia itu, itu bukan waktu yang singkat 12 bulan, sebelum Bunda meninggalkan Indonesia ya, kita tinggal bareng, udah kayak satu rumah ibarat kata itu makan, minum, cerewet Ruben ini, udah puas Bunda repetin dan gak pernah ngelawan Olga udah puas Bunda maki udah puas kalau Olga masih hidup, dia udah tahu karakter emaknya di telepon pun terakhir, di telepon Bunda itu kalau gak salah Bunda baru nikah-nikah 2 tahun apa setahun gitu Bunda telepon, dia angkat telepon lagi di mana Olga? ya Allah Mak, cantik katanya, dia pernah manggil cantik ya Allah Mak, dimana lu Mak, cantik? ya Allah Mak, Bunda lagi syuting, Olga lagi syuting Mak Mak kapan ke Indonesia? ntar soalnya emak baru nikah, nanti kalau emak udah ada waktu emak masih lama iya Olga lagi syuting Mak, Olga mau syuting ini syuting ini dia ngasih tahu Ruben iya syuting Mak, Ruben mana? Ruben di lokasi lain Mak katanya, yaudah salam sama Ruben iya Mak, gitu dia masih ini, masih seger pokoknya seneng banget lah dia Olga syuting ini Mak membawa-bawa kuburan nih emang kok habis jarah pasti gitu tadi Bunda sempetin juga mengambil air uduk dia takutnya Bunda, karena kita kan mau ketemu orangnya meninggal ya kita harus ke kuburan itu harus karena kita mencuci mulut kita mencuci mata kita mencuci gelingat kita kita dalam keadaan suci menghadap dia, mengambil air uduk nah, makanya Bunda dia udah tahu tadi Bunda kelewatan lho mungkin dia mangin kali, Mak kelewatan dia kan begitu Mak sini Mak, sini Mak Nih, ntar gua ngasih tau nih yang kita di gandeng pasar gemelung yang kita nyeberhana nasi, ntar, ntar dulu kayaknya belum begini ya belum ini belum ada ini sekarang udah ada kali itu lah, BKT ya itu ya dulu nggak ada iya ya jadi nanti kita mau makan-makan tapi Bunda nggak live iya nanti ngobrol ngobrol berbuat tanpa kamera tanpa kamera kita mau ngomong banyak banget banyak yang kita obrolin tentang perjalanan Ruben bagaimana dulunya ada hal-hal yang yang kalian nggak bisa tahu aif makanya kita berusaha untuk melindungi aif orang kita menjaga harga diri orang menjaga hak-hak orang yang tidak layak untuk dipublikasikan gitu loh kita menyembui jika kita bisa menyimpan keburukan orang maka Allah akan menyimpan keburukan kita di akhirat kalau kita suka membongkar kejelekan orang maka Allah akan membongkar kejelekan kita di akhirat na'ujubillah na'ujubillah makanya kenapa Ruben sama Olga sayang sama Bunda Bunda itu selalu mengajari mereka tuh dengan berbawa Bunda sih orangnya gimana sholat-sholat-sholat tapi kalau sholat tuh Bunda nggak pernah lupa ya itu bener-bener 5 waktu kalau ada anak-anaknya belum pada sholat uh dia pernah disabut sama lidi sama dia lu sapul lidi sholat kau ya sholat kau ya Bunda sholat turun-turun ke masjid ya itu pertama kali loh Ruben masjidnya dimana? di sono mah katanya gue turun dengan telukung sejadah-sejadah gue dengan telukung-telukung gue ya Allah itu sholat masih ada inget banget gue sholat disitu ngamuk gue kalau nggak sholat kalau ada anak-anaknya dia nggak sholat tuh baru ngamuk ya bukan main siap gue maki ya itulah ini dulu kita disini nih pasar gembrong sekarang udah modern iya dulu masih turun-turun gitu ya iya sekarang udah ada apartemen rusun terus apartemen rusun nah jadi ini lintasan kita dulu nih hai Nafa Urba sayang anak bunda kenapa? ngakak dia Nafa Urba anak gue inget nggak waktu bunda shol sama Ruben sama Olga kamu datang sama siapa? itu bertiga dia datang bertiga sama siapa lagi nonton kalau nggak salah sama waktu di ambasi ya iya kamu turun MC 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 bunda lagi show sama Olga Nafa Urba sama siapa ya? Pak ada bertiga mereka duduk iya iya nggak apa-apa banyak yang iri itulah hidup iya namanya hidup pasti banyak yang nggak suka bunda itu orangnya nah ini ini pasal gembrong ini mana ini? ini pasal gembrong nih pasal gembrong pasar apa sih? ini dulu kita kalau malem-malem lapar nih iya kan ini cerita ini ini nybrang ini nybrang nih teke 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 nybrang ini dulu masih belum begini ini belum begini masih rawan nih ini masih rawan iya ini masih kalau udah malem tuh kayaknya lampunya merah gitu iya nybrang teke 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 olga sama Ruben siapa lagi aduh bunda lupa deh anak-anak bunda kecil-kecil ketakotau teke teke bunda di belakang udah kayak sekarang udah jadi itu iya tuh tuh apa namanya bunda udah kayak udah kayak anak udah kayak bawa IT di depan ini Olga mau kemana kita makan bunda nasi lemak enak kan dan stuffed masuk masuk kampong wih masuk- masuk kampong kita kotok apa ini ya namanya bunda kan gak ngerti ya namanya anak-anak bunda mereka ngomongnya ya Islam mereka mereka bundanya diem aja denguin rumah ini diarah mana sih pokoknya Ruben sama Olga hari-harinya ceria itu yang bunda suka ceria Menghibur Menghibur Makanya Ruben sama Olga Sayang sama bunda Kenapa? Karena bundanya juga gila Tekangkang sana Tekangkang sini Nonton sana Nonton sini Bunda pake bajunya Begitu amat sih Pake duster Ingat udah sebenernya Cantik warna kuning Jadi asal-muasal Cantik mamak Keleng ini Cantik Makanya cantik-cantik Anakku Salah satunya Faurbah Tetep cantik Anak gue Terus Tom and Jerry Yang nonton ini Ceritanya bunda nangis Itu loh Bunda tuh memang Tonton-tonton Jerry Karena kadang-kadang Memang Olga Pada musuh Abrah Entah dengerin itu Mamak gue Itu cerita-cerita sedih Yang sedihnya Bukan yang Menderita Bukan yang terzolimin Yang sedihnya Aneh-aneh Orang pada fokusnya Misalnya Di apa Jatuh pula Helm Aduh Helmnya jatuh lagi Helm bukan dipake Pakenya helm Gak dipake Pake jirba Pake helm juga Jangan cuman dipegang Aja tuh helm Dipake dong helmnya Ah Pake hijab Pake helm Hijab gak bisa Melindungi kepala kau Helm itu Melindungi otak-otak kau Dari Sisi-sisi yang Bunda gak bisa lupakan Ruben sama Olga Ya namanya Kehidupan selama ini Kita memang gak bisa ketemu Ya Ruben sibuk Olga sibuk Bunda cuman Kadang-kadang di Jakarta Pulang cuman Tiga minggu Dua minggu Gak ada waktu Gak ada waktu Dan Ruben Olga ini udah ngerti Kalo Bunda tuh Sana-sini Ngelaprak Sana-sini Olga Bunda dari mana Dari jalan jam Kalo pergi tangan kosong Pulang bawa apa Kalo muncungnya Udah muncungnya Itu muncung dia Tunggu-tunggu-tunggu Dia kalo dari dulu Kalo dengeri Bunda ngomong Mulutnya gini-gini Monyong-monyong Kayak tadi itu Monyong-monyong Monyong-monyong Mulutnya kalo dengeri Bunda ngomong Kalo Bunda lagi marah Mereka bukan Mereka bukan Mereka ngamuk Ketawa dua-duanya Emang anjing Kadang-kadang Ini Ruben sama Olga ya Kalo Bunda lagi ngoce Bukan malah diep Malah ketawa Ngejekin Udah lah Udah lah katanya Udah lah Bunda capek Aku merepet Enggak-enggak Bunda harus merepet Sampai besok Diam kau Jadi tuh Makanya kata siapa Itu Ruben Apa namanya Ada yang bilang Olga tuh memang Ini Kau pun sibuk lah Apa ojek Sibuk kau Udah gak ada jalan Buat kau Masih kau maksa-maksa Ha Lewat tiang aja kau Udah gak ada jalan Kau disitu Masih kau maksa-maksa Ojek Ini motor Ini kadang-kadang juga Begitu ya Gak mikirin nyawa Kau motor ya Udah gak ada jalan Disitu masih Kau nyelip-nyelip Udah kayak tikus Masuk gorong-gorong Bodoh kali ini Bikin jantungan aja Itu apa Kretapi Itu rin kretapi ya Iya Tempat Ini tempat bun Ini Jakarta nih Bener-bener hidup Bener kotanya Halo Halo Jakarta Jakarta Gimana kabunnya lagi Nyanyi-nyanyi Bunda Si Cikuti dimana Sekarang ya Kucing tuh Berarti umurnya berapa Kalau hidup itu Sekarang udah mati Gak kira-kiranya Kan Bunda ninggalin dia Tahun 2004 Kalau Emang kucing Sampai berapa lama lah hidupnya 30 tahun 40 tahun Nyawanya berapa lama Si kucing itu Jangan-jangan masih Ingat gak sama gue ya Kalau gue Ciko Ciko Eh selalu Ruben Gue tuh kalau mimpi Ciko tuh Ya mimpi dia waktu masih kecil Linca-lincahnya Iya lah Tapi kalau sana dia ada Mak Gila itu Menter Emak gue bintang Iya Emak gue bintang Anak gue laki Ciko itu Ya Allah Ganteng Bener Dikasih 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 Ini panas sekali Bangku ini Udah dibeliin Bunda nanti beli aja Lawannya Ciko ini udah mulai Gatal nih Gak bisa dengok Gak bisa dengok Meme Katanya Yaudah Belinya yang sama Modelnya Bunda Katanya Yaudah gue beliin deh Gue cari Itu kan orang Mau ngasih Bunda Itu kan Bunda bayarin lah Sini gue bayarin deh Kalau salah 600 ribu Bunda kasih tuh Sama cantik Udah cantik Itu perempuannya Gak mau Cikonya Jual mahal Udah Bunda paksa-paksa loh Bunda duduk-dudukin Biar diewong gitu kan Kata Oh Anak-anak berannya ketawa Ngakak Mau ngapain Bunda Biar diewong dia Biar punya anak Bunda punya cucu Belum mau Bunda Belum Mennya kan Udah men Udah netes-netes Ambil 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 Cikonya ambil Biar Bunda dudukin Si Namanya Yang laki Ciko Yang perempuan Ciki Cikinya bunda Tidurin Terus bunda Timpah-timpahin Biar nafsu Gak nafsu dia Kucing kampung Yang dia doyan Kucing kampung Yang biasa makan cabai Ikan sambal Gak mau dia Kucing yang Maksudnya Anak-anak Bunda Yang bunda kasih susu Gak doyan dia Memek-memek Makanan enak Dia doyan Memek-memek kampung Bodoh ini Ciko ini Pauk Apa ciko Pauk kau Udah mamak kasih Yang bagus Yang cantik Yang sesuai dengan kau Gak mau kau Tetep digoda-goda Sama kucing kampung Yang Yang ini Yang jalang Gitu Lihat ada kucing kampung Suka lewat-lewat Kucing setan Kayaknya itu Kucing Kacau Ada yang bilang sih Memang ada yang bilang Itu bunda hati-hati Itu ciko Kucing itu Udah banyak kucing berilangan Sama kucing itu Kenapa Bunda bilang Dia suka Nanti Kayaknya kucing hantu Dia mundur-mandir Warnanya hitam Hitam polos Ya pokoknya Warnanya hitam-hitam polos Tapi Tapi ini Memang Genit Genit kali Si ciko ini Si ciko Si ciko ini kucing Maksudnya Dia juga baru Baru tumbuh Baru gatal-gatalnya Baru mulai Ngaceng-ngacengnya Itu Itu kucing apa itu Bunda Bunda Itu si ciko Dengan kucing itu Ntar dia keluar loh Tutup pintunya Cepetan tutup Keluar ke sana Sialan kau Joko bawa Dia ilang juga si ciko Ilang diajaknya dia Emang dasar lontek Sialan kucing itu Mana ciko Bunda cikonya ilang Katanya Ilang kenapa Sedih bunda kan Ilang cikonya Bunda Kayaknya dibawa sama kucing kampung Yang bunda pernah Emang anjing kucing itu ya Kenapa gak ditarik aja Kucing itu Dia mundur-mandir Dia mundur-mandir Depan rumah Nanti bunda kan lagi Di duduran Tuh bunda tengok dong Si ciko kan lagi Kalau lagi ada kucing itu Dia kayak bergerak badannya Kerencing-kerencing Nah mau ngapain Mau ngapain kau Mau keluar mau ngapain Mau ke ewang itu Kucing kampung itu Masuk katanya Nggak ewang nih Udah udah mamah sediain Gak mau dia Nggak tertarik Nggak tertarik dia Sama dia Padahal sama-sama Apa namanya Kucing apa ya Kucing ini ya Sama-sama Kucing versia ya Sama-sama Bentuknya sama Nggak doyan dia Doyannya makan-makan cabai Memeknya Kurang ajar Anak anjing Hilang lah jadinya dia Kucing itu Atom muda bilang gini Iya sama Kucingku juga hilang Itu yang laki Gara-gara Kucing itu Kucing hantu kali itu Memang Kucing hantu Nanti dia nampak-nampak Nanti mundar-mandir Mundar-mandir Si Cikonya udah kegatalan Selera kali Kucing itu ya Aku bilang anjing Masuk-masuk Masuk Ciko Masuk kau Kau jangan-jangan durhaka kau Masuk Karena dia di rumah Waktu kita disana Kamu nggak tau ya Itu bunda tuh capek Lungur setia itu ya Jatuh Belum lagi jatuhnya Kau udah buka pintu Keluar dia Bunda kan kalau udah marah Kan marah Bener ya Nggak sama siapa aja Walaupun anak bunda Masuk Ciko Masuk-masuk Kau melalak Mau kemana Melalak Nanti aku potong Buntut kau Itu Buntut dia Buntut pandai Kau tahu aja Dengan bunda prepek Kalau diem lah Kenapa ya Kalau diem Kalau diem Merepet tuh Pertunjukan udah dimulai Jadi cuman kan bedanya Kalau sekarang Kan kita sosial media Kalau dulu Lalu kan nggak ada Sosial media Coba dulu direkam Coba kau rekam Gila Udah nggak ada Memori terlalu banyak Kalau kelakuan bunda Direkam gitu ya Wah full Gila full Full Fullnya gimana Full Full bener ya Rusun bisa kebelah dua Air laut merah Kali dipakein tongkatnya Nabi Musa Terus jadi gimana Wah gila deh Itu mah bener Cuman Emang Olga Kalau sama Ruben tuh Ini bunda Pengen korek-kore juga nih Ini Olga sama Ruben tuh Ya Pernah nggak kesan-kesannya Misalnya Ini Bunda Sintia dulu Gimana Kau lagi pulang gitu Nggak Justru kalau gini Jangan sampai dia tidur Kita gangguin Jahat bener ya Jahat bener Jahat bener Kayaknya ibu-ibu jam 08.30.30 Udah tidur Krip-krip Matanya udah krip-krip Udah krip-krip Pagi-pagi udah rapi Pokoknya udah Ya udah Udah Gimana sih Rumahnya udah bebenah Udah masak Udah ini Nah kalau dia sambil denger musik Itu udah dari dulu Nah kalau kita zaman dulu tuh DVD kan DVD-PCD kan Udah dengerin Udah dengerin Udah denger musik itu Udah denger musik Jadi apapun aktivitasnya Selalu diiringi sama musik Jadi Kalau dulu aku ngomong sama Olga gini Gelodok udah buka tuh Gelodok Gelodok udah buka gitu Iya gelodok udah buka tuh Olga pernah nggak bilang Kita gangguin Kita gangguin Pasal Olga jahil kan Jangan biarkan dia tidur Oh Ruben ngomong gitu Ruben ini orangnya emang dewasa Kalau Olga kadang-kadang Nggak tau diri Mamanya tidur Ya Kurang aja Kadang-kadang Olga Dia tuh susah Dia tidur cepet kan Ntar bangunin bunda Bangunin bunda gitu Kita gangguin gitu Gangguin gitu Tapi kalau dia udah ngantuk Enggak Olga sama Ruben ini Suka kalau bundanya marah Demen Kok nengok bunda marah sih Oleh teke-teke Ketawa-ketawa dia Ya itulah Gitu lah Kisah-kisah bunda sama Ruben Banyak perjalanan Banyak kisah-kisah kami berdua Ya kalau dibilang Anak Kalau dibilang katanya Artis yang bener-bener Anak bunda Itu ya Ruben sama Olga Udah Itu aja Karena memang Pertama kali bunda bergaul Di dunia entertainment Yang kesini-sininya Untuk Untuk anak-anak remaja Pada saat itu Pada Memang tahunnya mereka Bundanya udah Udah jarang-jarang Udah syutingnya Jarang-jarang juga Dan bunda juga Memang kesibukannya Mau keluar negeri Ya Olga sama Ruben ini Yang bunda ikutin alurnya Kesana kemari Kesana kemari Udah kayak robot Ya Allah Tuhan Ya Allah Lassak nyana ujubillah Lassak bener Ruben sama Olga Lassak bener Ya Allah Udah Ruben tidur Ah bunda capek Udah bunda gak usah tidur dulu Ntar aja tidur jam setengah 2 Mau kemana lagi Ruben Kita mau ke ini ke warnet Ntar bisa makan nasi lemak Mak enak mak Katanya kata si Olga Cepet lah Pakai cana pendek aja Biar kau cantik Biar tengok orang Banyak-banyak-banyak Banyak bronces-bronces Biar mak diewong Katanya kurang ajar mulutnya Emang emaknya pereh Dari zaman dulu Bronong Kalau ngeliat lu Itu ya Aku ya Kalau gak deketin Eh Saya-saya Aku gak suka kau ya Gimana-gimana Dia kalau ada orang Bronong Kau gak deketin Ada apa gini Sana-saya Kau bukan tipe aku ya Jangan buang waktu kau ya Jangan buang waktu kau ya Tapi bener sih sebenernya Daripada lu buang waktu Ngeyakinin gue Tapi gue emang Gue gak suka Makanya temen buda kan ada Di hamburg Dia bilang gini Ah percuma Kalau bawa si Cynthia ke diskotik Kenapa Gak bakalan Dia mau godal lelaki Jiup Kalau udah-udah Kalau udah di diskotik Cantiknya cuma di luar doang Di dalam ruangan Terkurung Kayak Kuceng Kuceng Gini Kuceng malu Karena bu narangnya Gak ini Banyak lelaki Wuh Ketaburan Dimana-mana Tiap hari Tiap hari Gonta-ganti lelaki Gue di rumah itu Banyak yang nempel Sampai siapa capek Laki mana lagi tuh Mak Diam kau Kalau gak Gak beranak kau Gue bilang Laki mana lagi sih Mak Diam kau Kalau gak Gak beranak kau Maknya bintangnya Jadi pemenangnya Jerman ya Pemenangnya Jerman Sampai turun Pangeran Jerman Kan bunda Berlama Ruben Sama Olga Ruben ini Olga Mama mau pergi Mau balik ke Jerman Gak balik lagi ya Mak Belum tau lah Nanti Ya udah deh Udah-udahkan dulu ya Buat semuanya Bye Bye Pokoknya hari ini Permintaan anak-anak bunda Bunda jarak ke Olga Bersama Ruben Itu udah pas banget Pas Disitu bunda udah ngomong Ruben Eh Olga Ini bunda datang sama Ruben Sahabatmu Temenmu Dikala-kala yang susah Dan senang Bunda diantar sama Ruben Kau pasti lihat Itu bunda udah puas Bunda ngomong sama Olga Sebagaimana nya bunda ngomong sama dia Seperti biasa Waktu dia masih hidup Bye semua anak-anak bunda Bye sayang Bye Bye Nafa Urba Bye sayang anak bunda Makasih udah menghibur Makasih Nafa Urba sayang Anak bunda Bye semuanya Terima kasih